Hai, nama saya Astrid Surya Tenggara dan saya adalah seorang restoranur dan juga wine enthusiast. Saya menghandle beberapa restoran di Jakarta dan hari ini saya akan berbicara sedikit tentang wine. Setelah Anda dan teman-teman Anda menentukan Anda mau minum red wine atau white wine dan juga selalu menentukan price point, Anda bisa minta pertolongan dari sommelier atau server. Yang pertama, jenis wine. Red, white, rosé, champagne. Kedua, asal. Old world yang lebih earthy atau new world yang lebih fruity. Old world contohnya dari Perancis, dari Itali, dan kalau new world contohnya dari New Zealand, dari Australia, dan Amerika. So, setelah kita tentukan itu semua, kita kemudian juga bisa bilang ke servernya atau sommelianya, oh kalau kami mau pesan makanan ini, mau misalnya pesan steak, atau pesan ikan, atau pesan daging-daging tertentu yang lebih gamey seperti venison atau lamb. Nah, itu adalah informasi-informasi yang baik yang bisa diberikan kepada sommelier. Kemudian kita juga bisa bilang, oh preferensi kami adalah yang light atau medium atau full bodied wine. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan body? Contohnya kalau light itu seperti kita minum air yang lebih ringan. Kalau medium itu seperti kita minum susu. Kalau full itu seperti krim. Jadi, walaupun misalnya Anda itu tidak terbiasa untuk pesan wine di restoran, dengan informasi tersebut Anda bisa tinggal bilang ke sommelier, Pak, saya mau pesan red wine, medium body, new world, dan kira-kira kisaran ini. Terdengar seperti profesional kan? Anda mencoba wine bukan untuk melihat apakah Anda suka atau tidak, dan kalau Anda tidak suka Anda mau cancel. Pada dasarnya, jika wine tersebut sudah terbuka, berarti Anda harus bayar. Tapi kita harus cek apakah wine tersebut rusak atau tidak. Kalau wine yang sudah rusak, mungkin cara penyimpanannya tidak baik dan lain-lain, saat Anda sniff, akan ada bau yang tidak enak. Seperti bau surat kabar yang basah atau basement yang lembab. Atau seperti, pokoknya is something off, ada suatu yang tidak pas. Dan seorang sommelier dan restoran yang baik akan mencobanya dan kemudian akan menggantikan Anda dengan botol wine yang baru jika memang terjadi wine yang sudah spoil. Saat Anda swirl the glass, kita pegangnya itu di stem dan bukan di body. Kenapa? Suhu dari tubuh kita bisa mengganggu temperatur dari wine tersebut. Dan dalam sebuah setting restoran yang baik, seorang sommelier dan server akan memastikan bahwa gelas Anda tidak akan pernah kosong. Tapi apa yang terjadi jika misalnya Anda dan tamu-tamu Anda datang ke restoran dan restorannya penuh dan sommelier, servernya semua sibuk. Anda bisa serve your guest. You can serve your guest. Dan ingat, Anda harus menuangkan wine ke tamu-tamu Anda dulu sebelum Anda mengisi gelas Anda sendiri. Itu paling penting karena itu adalah etika yang unwritten rules. We have to serve others before we serve our own glass. Now, you can go to any restaurant in Jakarta and order your wine and enjoy it like a pro. Cheers! Terima kasih telah menonton!